Oke, selamat datang lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru Yaitu Kingdom The Blue temen-temen ya Dan game ini akhirnya sudah official release Waktu itu gue sempet mainin Tapi waktu itu masih tahap test ya Dan itu gue inget banget Masih chapter 3 doang mentoknya Nah, kalau ini harusnya sih udah chapter-an udah banyak ya Karena udah full release Dan ini game udah ada di Play Store Indonesia Jadi kalian bisa tinggal main aja Tapi gue sekarang lagi main di versi PC-nya Dan ini gue sekarang ada server-servernya gitu Kayaknya gue bakal main di Asia ya Di Hanyang ya Kita bakal main di Asia Dan oke, ini adalah pemilihan karakternya Waktu tahap test kemarin gue pake si Lichang Dia yang ini guys Dia yang ini Coba kita liat ya Dia ini pedang kayak satu swordman gitu Kalo misalkan yang cewek ini aja ada dua Pake pedang juga sama pake apa Panah ya Oke, mungkin gue sekarang bakal pake yang versi Ceweknya dulu Dan disini ada kayak Ngedit-ngedit rambut segala macem ya Cuman kayaknya ini bakal gue skip aja Karena ini lumayan lama nanti Oke, ini kita udah Masuk ke dalam gamenya Nah, ini musik pertama kita nih guys Ini Baru main langsung dikasih boss yang lumayan susah Ini game Mekaniknya harus tinggi tuh teman Suara gamenya kayaknya terlalu besar Oke, bentar Gue pengen Pengen liat settingan grafika dulu Wait, wait, wait Yo guys Kita bakal lawan dia ya Ini baruman udah langsung lawan Gak susah ya Tuh, dia pake Kayak dua gitu dia Oke, aman Satu hitnya susah ini Lawan si Choubeom Gue waktu itu main di versi apa ya? Kayaknya di versi android deh Buset sekali Kena darahnya sakit banget kan Gue udah terlalu pojok Ini gak bisa Kita bisa ngisi darah juga ya Kalo misalkan Di momen tertentu gitu Kita gak bisa ini ya Gak bisa panah yang Ngeker gitu Gak bisa ya Hati-hati-hati Ini gue paling males kalo game-game yang kayak begini ya Yang butuh mekanik-mekanik tinggi guys Oke, selesai Sebenernya kayak ada finishing-finishing gitu Harusnya dia Kayak bisa Apa Ke Apa, ilangin kepalanya gitu Oke, kita lift dulu ya Ini baru Main awal-awal Udah lawan udah susah Cuy Nah, ini kita bakal masuk ke Chapter 2 Kemarin tuh Waktu Tates kemarin Mentok di chapter 3 doang guys Kalo sekarang harusnya udah bisa ya Disini sebenernya Kalo untuk apa Kayak menu-menunya gini Gak ada yang sedimewa sih Paling kan cuma hadiah-hadiah Biasa gini doang ya Hadiah Tuh kan Itu ada mission-mission Yang bisa kita ambil Royal Family Dapet skill Nanti skillnya bisa di ini ya Bisa di upgrade Atau bisa dipelajarin gitu Ada quest-quest juga Ada delimisi ternyata ya Oke Cuma ntar kita kecil dulu Silver Dan gua gak tau ya Kenapa ya di game Banyak ditunggu Karena mungkin ini kali ya Dari Netflix kali ya Nah ini kita bisa pelajarin Skill-skill gitu nih Cuman Kayaknya kita belum bisa deh Tuh ya Kita belum bisa Sepaling ini nih Harus disini dulu nih Kenok backburst Harus di Chapter 3-4 Chapter 3-4 Oke lah Kita langsung mulai aja kali ya Oke dan ini adalah chapter kedua Tadi gua sempet reconnect Reconnect terus ya Sebenernya kalo ngomongin soal grafik Bagus sih guys Ya kayak bagus ya Rata-rata emang game core emang bagus sih Ini zombie-nya nih cuy Ya kayaknya waktu itu gua main di versi apa ya Kayaknya versi Android deh Dan ini udah versi PC-nya Di Steam ya Sese-nya itu cuman 5 giga Kalo gak salah Nah ini using spirit heals To remove infection ya Jadi kita tuh kalo misalnya kena gigit Kena infeksi gitu cuy Emang agak ribet ini game Nah ini kalian perhatiin aja Bakal gerak-gerak disini cuy Game-nya lumayan Lumayan berisik juga guys Bentar guys Game-nya lumayan ini Lumayan berisik cuy Bukan karena takut ya Emang game-nya berisik banget cuy Oke Zombie Zombie-zombie lainnya Ayo sini hidup lagi Sabar kocak Kalo dia pedangnya ini Pendek guys Kalo yang cowok tadi Yang pertama tadi Ya dia pedangnya panjang Cuman Bosen aja Kan kita waktu test kemarin udah nyobain Kita heal dulu Biar gak kena infeksi Oke udah selesai Nah di depan sini nih Ada zombie penyanyi guys Ada zombie penyanyi guys Di depan disini Oke udah selesai Dia kenapa tiduran dah Nah sini nih Nanti 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 Aduh Ini zombie-nya Nyerangnya gitu-gitu terus ya Kayak kalo kena hit tuh Langsung kayak gitu guys Kayak gak bisa dibatalin gitu Nah tuh 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 Liat gak temen temen Dia gak bisa ini ya Gak bisa di knockdown ya Kalo boss gitu Ih Kalo boss tuh gak bisa di knockdown Gak bisa di stagger Hati-hati Dia bakal nyemprotin lagi nanti Aduh tadi usah kita Kita itu tadi tuh Kita end tadi ya Harus ya Tadi kalo misalkan ada Emote-emote gitu Kita bisa kayak apa Kayak finishing gitu guys Oke chapter 2 selesai ya Game zombie-zombie gini Nah kita dapet skill baru tadi tuh ya Kita dapet skill baru guys Cuma kayaknya seinget gue skillnya Ngapain ya King of Joseon Nah kemarin Waktu chapter 3 kemarin Gue nge-stuck disini guys Karena kan chapter 3-nya Mentok cuma nyampe chapter 3 ya Kemarin ya Dan kita udah dapet skill baru Kita pelajarin dulu Di SP Effect Kita pelajarin Terus ini juga bisa Dipelajarin juga Ini skill pasif ya Oh skill pasif guys Nikatin attack doang mungkin ya Kalo ini baru nih Bisa memotong cuy Oke kalo skill-skill yang lain Belum bisa ya Paling cuma di upgrade doang Bisanya Kita skill basic attacknya Kita upgrade aja Kita ambil-ambilin dulu Quest-quest disini Hadiah-hadiahnya Ini buat upgrade skill ya Cuman Kayaknya di game ini Upgrade skill gak terlalu ini banget dah Kita bakal langsung lanjut aja ya Dan akhirnya chapter 3 ya guys ya Tadi sempet error terus Buset dah Gue gak tau sih Kayaknya bukan dari internet deh Kayaknya emang dari gamenya Soalnya tadi waktu di chapter 2 juga sama Kayak error-error juga gitu Dan ini kayak animasi-animasinya gitu Walaupun sebenernya kayak cuman Dua dimensi gitu ya Kita skip ya kelamanya Kelamaan guys Disini ada select growthnya Gue bakal pilih yang balance aja Di tengah-tengah ya Nah ini seinget gue ini ada Stage-stage-nya gitu guys Game ini kalo misalnya kena hit Langsung Tusuk coi Kita tusuk sama zombie-nya langsung Hati-hati dia bakal keluar Ustet Dari kanan ternyata Serem banget ya Eh cara ngambil ini gimana ya Bentar dah Oh pencet E Nanti kita ini bakal ngalamin hal yang sama nih Nyampe stage berapa gitu Kayaknya diulang-ulang terus guys Kalau kalian perhatiin tuh Di pojok kanan atas ya Ada satu-satu Oke kita bakal pindah Map kesini Masuk ke depan Jadi juga move set-nya gini doang sih guys Oke apa itu Oh lawan dia Lawan pasukan ini Aduh harusnya di end Harusnya kita finishing guys Nah tuh ya Setiap finishingnya ada ini sih Ada animasi yang beda-beda gitu tadi ya Kalo misalkan diliat dari skill lah Aman atau kagak guys Di youtube guys Harusnya aman ya Nice Langsung kita end Buset udah Oke kita ambil dulu ya Kita kan masuk kesini ya Gue bakal ngambil Di make aja kali ya Aduh kurang Oh cuma ada 30 doang guys Yaudah lah gak usah ya Kita bakal masuk Nah disini kita bakal Kayak tadi lagi sebenernya Jadi kayak diulang-ulang terus Sampai beberapa kali gitu Lama banget pokoknya dah Tuh ya Kita bakal masuk ke stage lagi Diulang-ulang ya kan Tuh ini mapnya sama guys Beda dikit doang sih Tapi intinya sama gini doang Coba disenggaknya Paya nyampe lawan boss Dan nanti udah Kalo misalkan ini ya Nanti mungkin gue skip aja Kalo misalkan kelaman guys Buset Kok gak bisa ngeklik ya Kita heal dulu guys Oke kita masuk ya Ini kalo misalkan masih lama Nanti gue skip aja cuy Biar langsung ke bossnya aja ya Oke kayaknya ini Sekarang bakal masuk ke Area bossnya ya Harusnya ya Nah ini lebih enak nih Cuma 3 stage doang guys Kalo yang versi CBT kemarin tuh Muter-muter Lumayan lama banget itu Dan disini udah Ini sih Udah diperbaikin ya Terus tadi juga Zombie-zombie nya udah gak ngebug Oke kita bakal lawan King Joseon Tadi kok jadi Kayak jalannya kebalik gitu ya Si zombie nya ini ya Jalan kebalik gak sih Enggak ya Anjir Lawannya gituan guys Boss and elite Have rage Oh dia punya rage juga Rage gak Wah Kalo misalkan ada rage nya Kita gak bisa nge-defense ya Kita panah tipis-tipis dulu guys Jalan begitu cuy Aduh Malah nih serangannya dikit Ini pendek banget lagi guys Serangannya pendek banget guys Kalo misalkan yang cowok Panjang serangannya dia Hati-hati Hati-hati Oh Kita gak boleh di areanya itu Tadi Aduh Dia nyemprot-nyemprot kayak boss yang kedua tadi ya Anjir masih ketangkep guys Masih ketangkep terus Cabut-cabut Kita panah-panah dulu Masuk tusuk Nice Aduh darah gue Gak bisa ngisi darah lagi guys Disini Ini menang kalah Udahan ya Menang kalah udahan guys Gak bisa ngisi darah soalnya Hati-hati Jangan muntahin Kita panah-panah aja guys Main jarak jauhnya enak ya Serangan pertamanya selalu gak kena Ada hati-hati Kita panah dulu Gak terlalu jauh panahnya ya Aduh kecapean apa Bisa kecapean apa guys Oh ada stamina-nya Buat ngerolnya itu Ada stamina-nya guys Kalau pengen ngerol gitu ya Gue gak bisa kabur lagi Tiba-tiba kenapa kita teleport Ke belakang situ dah Duh serangan pertamanya Selalu gak kena Cabut-cabut lu Ih gak kena ya tembakannya dah Tiba-tiba ketusuk guys Hati-hati jangan nyemprotin Menang sih ini guys Duh masih kena aja tembakannya ya Eh serangan itunya Menang sih Nice menang guys Eh menang ya Oh iya menang Yang selir ya bossnya ya Oke ini udah lawan bossnya ya Dan gue gak tau sih Kalau misalkan udah full release ini Statsnya sampai stage berapa ya Cuman kalau CBT kemarin sih Sampai 3 doang Kalau sekarang Ada bossnya juga tuh ya Lord Anhyeon Chapter 4 Chapter 5 juga ada Chapter 6 7 8 9 10 11 Oh terakhir 12 guys Terakhir chapter 12 ya Oke Ini kebanyakan manusia sih Disini-sini tuh ya Dan oke teman teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye bye